Terima kasih. 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 Oke aku Jjабот Pilap. быв. blessed Healthcare. Terima kasih. Wah, kalau menyundul kan bukan tugas saya kawan-an. Saya kan gelandang. Saya biasanya adalah... Oh, kapan gue angkat derajatnya dan gelandang-gelandang? Bukan gelandang, An! GELANDANG! Mas, maaf gak bisa banteng. Enggak, udah. Ada dua orang yang saya eliminasi karena dia tidak disiplin ketika berlatih. Jadi ini tolong yang tiga ini lebih fokus lagi ya. Dan ini kita akan melakukan latihan yang akan dilatih oleh ini senior-senior kalian yang sudah pengalaman. Kenapa kita gak sewa lapangan? Ngapain? Kan cuma tiga orang. Kita harus berhemat. Ingat motto kita. Hemat pangkal selamat. Hemat pangkal kaya. Kalau kaya tapi gak selamat. Betul. Kita harus selamat. Oke. Ya. Saya dulu. Apa saya dulu? Tolong diperhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik agak mundur. Ini kita akan menggunakan alat yang pertama ini nanti bagi-bagi ya. Wendy mungkin mereka belum tahu Anda di dalam sifat bola posisinya sebagai apa? Dagang teh di luar. Striker dong. Striker dong. Mungkin mereka tidak mengerti apa itu striker. Striker tuh... Striker bisa dibilang. Tidak. Kalau Anda alat seperti ini. Jangan dulu konsentrasi main bola. Fokus dulu. Bismillah. Ini bukan lelah kereta. Ini bukan lelah kereta api. Ini bukan lelah kereta api. Ya, ya, ya. Seperti yang saya kasih tahu tadi. Kita belajarnya basic-basic dulu aja. Ini tahap yang pertama. Ajarin mereka cara giring itik. Giring bola dong. Giring bola. Ya. Itu yang tadi gak bisa. Oke, perhatikan baik-baik. Menggiring bola itu sebenarnya... Nah, ini. Kaki harus kuat. Ya. Betul. Jadi, masalah giring bola itu gampang. Ini adalah latini. Gini. Ya. Jadi kaki kanan yang fokus. Jadi kartu. Oh, ya, ya. Wendy. Coba Anda lihat kakinya. Kenapa sepatu bola harus tajam-tajam gitu? Ini mungkin mereka belum tahu. Ya, ini namanya pool. Nama lengkapnya e-pool. Supir gua dong. Supir gua dong. Supir gua dong. Menurut gua tahu. Ini sebenarnya, ini kalau sepatu ini khusus untuk lapangan besar. Ya, betul. Wood wall. Karena dia ke bawah. Kalau ke atas, sendal refleksi. Betul. Betul. Jadi ini untuk menancapkan kaki kita. Ya. Ke lapangan. Harus kuat. Jadi ketiga. Makanya jangan terlalu kenceng. Ya. Kalau misalkan habis nyundul, biasa aja. Ya. Karena kalau kita nyundul. Nah, udah gak bisa gerak. Lancap. 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 Ya. Jadi. Ya santai aja. Santai, iya. Magari, maju. Ya bentar. Bentar. Gitu. Coba. Kamu. Silahkan. Saya mau lihat. Siapa nama lu bro? Shafi. Shafi ya? Oke. Silahkan Shafi. Iya. Nah, ini. Gak boleh. Gak boleh. Semua-semua dia gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Aduh. Oke, selanjutnya. Sekarang, Adika. Ajarkan mereka cara menyundul bola. Wah. Kalau menyundul kan bukan tugas saya. Saya kan gelandang. Saya biasanya adalah. Lu mau kapan gue angkat derajatnya. Lu malah. Bukan gelandangan. Halo. Gelandang. Gelandang. Entah aja aja bukan tugas saya lagi. Saya nomor tujuh. Saya pemain saya. Istilahnya itu gelandang pengangkut air. Yaudah silahkan. Oke. Spesialisnya kamu. Maaf gak bisa banget. Gelandang. Saya tuh spesialis mengeksekusi bola-bola mati. Mas. Ya. Maaf gak bisa banget. Enggak. Udah. Saya itu spesialis eksekusi bola-bola mati. Kalau kalian lihat pertandingan-pertandingan sepak bola dunia. Sebelum orang mengeksekusi bola mati. Kenapa mereka melakukan ini dulu. Lalu ditaruh. Kenapa? Kenapa bolanya harus dicium dulu. Kenapa? Memastikan. Ini matinya udah lama belum? Oh. Tangkutnya udah kelamaan. Mas. Kalau udah busuk nanti bola. Tentu. Tangkutnya baunya gak enak. Manggil forensik tuh. Iya. Matinya udah kelamaan. Maaf ya mas. Udah tiga kali. Udah tiga kali. Udah tiga kali. Udah tiga kali. Nyumbang gue dulu. Iya. Kasian. Iya bener. Tangklop. Tidak. Oh no dia gelandang. Nah sekarang Sur ya. Ya. Kalian lihat semua ya. Kita akan melihat bagaimana dia menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Ya kan Sur. Kan kita belum tahu posisi kalian seperti apa. Asal pertama untuk jadi keeper adalah menebak. Kita harus misalkan ada tendangan penalti. 12 pas. Kita harus nebak. Ini kira-kira ke kanan apa ke kiri. Sekarang saya minta insting kalian untuk menebak. Berapa jari di tangan saya. Nebak Safi. Empat. Empat. Kamu. Lima. Kamu. Enam. Enam. Empat. Betul. Kamu bisa jadi keeper. Bisa jadi keeper. Bisa jadi keeper. Bisa jadi keeper. Kami insting yang dilatih ya. Tapi posisi kamu di kesebelasan sebagai apa. Penyerang. Penyerang. Sekarang kamu coba menggolkan gawang dia misalnya. Silahkan kamu sebelah sini. Dulu sebelum anda sebagai penjaga gawang kamu sebagai penjaga apa. Saya ini dulu penjaga taman safari kandang madang. Dua tahun saya di kandang madang. Tadinya di kandang kudanil. Cuman semenjak saya kena kutu air saya pindah. Hambeng. Jaga apa dia beli. Misalnya ini eksekusi tenangan penalti. Tenangan penalti. Silahkan. Ingat kalau gawang seperti ini. Tendangnya gak boleh terlalu tinggi. Kalau keeper yang gak nyampe berarti out. Ya. Ya itu di kampung. Itu di kampung. Kadang-kadang keepernya cuma begini doang. Biar kelihatan yang gak nyampe. Singkat. Wow. Reflective ini. Top. Masih junior bro. Masih junior. Sapi silahkan disitu. Sapi. Dan teman-teman ini pentingnya yang namanya. Persiapan atau abah-abah. Seperti Ronaldo ya. Gak apa lari. Ini namanya gerakan. Kita ambil lari ya itu. Back lo kemana ancapnya. Tapi pertanyaan untuk Shafi. Shafi kalau bermain di posisi penyerang. Pasti akan sering bertemu dengan back lawan. Pasti akan sering terjadi sebuah pelanggaran. Ya. Ya kan. Apa yang kamu lakukan ketika kamu dilanggar. Saya pengen tau. Jatuh. Salah. Salah. Apa yang dilakukan kalau lagi dilanggar. Salah dua. Benar. 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 Apalah. Lu mau kemana. Mau ke langgar gue. Langgar itu surau. Abang salatnya dimana. Dilanggar. Dilanggar. Pasti pengetahuan. Ya parah. Ngerti si langgar itu surau ngerti. Tapi kan lu ini konteks bahasa lu lagi ngomongin bola. Tiba-tiba sholat duha gimana ceritanya. Lagi dilanggar. Wah. Lagi pada tesi motor nih. Ikutan dong. Bukan. Ini main bola. Tidak. Tidak ada bola. Tidak ada bola. Main tim bola. Tidak ada bola. Lagi lain pake gini. Ya ada. Tapi kan beda. Silakan diminum. Apa ini? Air. Dan. Konsumsi, konsumsi dan. Konsumsi latihan. Makanan boleh silakan diambil. Ini buat para junior-junior. Minuman si Wui. Minuman si Wui. Minuman si Wui. Yah, siwa, apa yang lu bawa-bawa minum manu? Baru aja lu, silahkan ini ya, silahkan dimakan ya. Tapi maaf nih, kan tadi pesan anduk, anduk masih pada dijemur semua. Pada mau anduk? Mau, masih ada. Tunggu ya, tunggu ini anduk, aku ambil. Masih ada gue, yuk. Ya yuk mah emang kemana-mana bawa anduk dia. Aku ada anduk, kan anduk semua dicuci, ya aku bawa dari rumah. Tapi satu anduk 150. Wah, apa-apa lu dagangin lu, bener lu yuk. Eh? Betul juga, pegoh. Mau gak? Mau, mau. Handuk biru? Ini bukan sembarang anduk nih. Cakak. Enggak pantut. Enggak pantut. Lagi pakai sembarang anduk. Awas palsu, kemarin dia jualan anduk, kemarin saya pakai di muka kalau bawa amis, taunya babat. Baru kalau mau bilang. Lu gak boleh nipu lu, berarti lu. Ya udah, berarti ini kali lima ya, ada berapa orang ini, semua mau. 150 gitu. 150. 750. 7,5. Hah? Colek. Towel. Towel. Kita bagi-bagi. Ini silahkan mas. Saffi yang biru, kamu yang hijau. Kamu yang hijau. Kamu yang merah. Saya mau kalian semua sehat ya. Sebelum melakukan latihan. Karena kita mempunyai 4 sehat, 5 sembako. Ya. Harus semuanya. Sehat. Sehat di sembako ya. Kalian ready semua? Oke kalau gitu sekarang kita ke lapangan. Oh. Lapangan mana nih? Lapangan dada. Dari hasil penyeleksian semua mengarah kepada Syafi. Kenapa saya harus pilih Syafi ya? Karena beliau ini pernah jadi anggota Tim Sus Malaysia. Timnas. Di Timnas sebenarnya emang ada Tim Sus ya? Gak ada. Di Timnas Malaysia. Berarti kan klub junior lagi nih udah senior ya. Waduh pantesan tadi dia beda sendiri dibanding yang lain. Hmm. Gitu dia saya lihat nih. Lu lagi soal ngajaran. Soal ngajarin. Udah ahli begini dia. Gitu gak tau. Dan komandan. Kenapa harus pilih dia? Karena dia itu ngefans banget sama komandan. Nih dia minta tanah tangan ke komandan. Wah bagus banget. Lapor pak. Buat saya aja gimana. Ya. Ya. Saya belum punya ini. Saya belum punya ini. Ya kan dia ngefans sama komandan minta tanah tangan. Oke oke. Kenapa ngefans sama komandan kami Sabi? Emang dari dulu. Dah tengok. Komandan Andre dari lapor pak. Dan dari sebelum nih pun. Pernah bersama dengan dalam OPJ. OPJ. Oh. Setelah kita pernah ketemu ya jaman OPJ dulu. Iya. Dulu belum jadi komandan tuh dulu tuh. Masih jadi wayang. Terus dana pangkat. Iya. Terima kasih Sabi. Nanti dipajang ya. Iya. Di eskalator PIM. Oh samin. Bukan jualan Ecenem. Iya. Ya. Yeay. Sabi sekarang berarti kegiatannya memperkuat mana sekarang nih? Saya sekarang udah pensi. Oh udah pensi. Sabi sendiri pernah klub mana aja yang disinggahi? Kalau disini saya pernah di Pelita Jaya. Pelita Jaya. Sama dengan Arema. Oh di Arema. Total berkarir di sepak bola berapa lama Safi? Hampir 20 tahun secara profesional. Wow. Dan kemarin ketika memutuskan gantung sepatu. Perpisahannya cukup mengharukan gak buat anda pribadi? Soalnya kan setiap pemain bola yang pamit. Iya. Mereka semua rasanya. Sedih. Sedih. Dan ada satu upacara yang dibuat untuk saya di Stadium Johor. Dan itu sambutan dia memang luar biasa. Apakah anda merasa mirip dengan David Bowie? David Beckham. David Bowie punya ini. David Bowie. Ini materinya. Karena banyak banget yang bilang kalau Safi ini. David Beckham nya Malaysia. Wow. Saya rasa salah risisnya. Oh gitu? Kenapa? Mungkin saya sama dengan Chris Martin. Sama. Wow. Wow. Permainan dingin. Iya. Coldplay. Safi pernah katanya dulu mengalahkan timnas Indonesia ya? Iya. Iya dulu waktu itu. EFF ya? EFF tahun. Dia ngegolin nih waktu itu. Ngegolin nih? Finalnya. Finalnya ya. Perasaannya gimana sekarang bisa kembali lagi ke Indonesia. Berarti kita tahun berapa dulu ketemu ya? 2014. 2013. 2013. Tapi katanya ada darah Jawa. Iya. Datuk, Moyang semua boleh berbahasa Jawa. Dan emak, nyokap dengan bapak pun boleh cakap Jawa. Emang siapa yang ngelarang? Bukan boleh tuh ada. Ada. Boleh. Boleh tuh bisa. Bisa. Iya. Oh, kirain ada yang gak ngebolehin. Makanya itu membuat Safi merasa lebih nyaman main di sini. Iya pernah sempat juga saya dapat tawaran daripada Thailand dan Indonesia. Tapi saya lebih memilih kepada Indonesia. Mungkin hampir sama darah. Iya, iya. Gak mirip. Gak mirip. Iya. Saya tuh paling suka lagu Malaysia tuh. Ayah Susatyo. Ayah Susatyo. Ayah Susatyo. Ayah Susatyo. Lagu Malaysia saya sukanya bukan yang itu. Dia Ishabadai. Isabella. 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 Kalau Safi sendiri lagu Malaysia apa yang Safi suka? Iya. Lebih saya lebih senang sering dengar lebih Indonesia. Wih. Apa lagu apa yang suka yang? Sekarang lagi ya Budi Doremi. Budi Doremi. Jika aku bisa. Gitu ya itu lagunya. Lagu tau ini lagu Malaysia yang? Kusangkakan panas berpanjangan. Gak lupa. Gak lupa banget. Itu lagu. Rupanya gerandong. Gerandong. Keren tuh. Keren tuh. Keren tuh. Iya. Bahkan panas berpanjangan. Panas berpanjangan. Panas berpanjangan. Tapi ada yang ngalahin gerandong. Menurut kamu pemain bola Indonesia punya skill bagus gak? Bagus. Apa tanggapan ketika kita kemarin memenangkan pertandingan di SEA Games? Iya. Melawan Thailand? Pertama sekali saya kesempatan ini untuk mengucapkan selamat. Ke atas timnas Indonesia. Menang SEA Games. Dan mereka memang punya ikualitas yang berbeda. Saya mau tanya satu pertanyaan. Ini pernah gak ada kejadian insiden di lapangan? Ketika ada pemain melakukan pelanggaran. Sama Masyid langsung. Dikeluarin kartu keluarga ternyata. Nah. Kan gede. Kan gede. Kartu keluarga kayak gini tuh. Gitu. Pernah gak? Terus pemainnya gini. Lahir. 14 peguari. Gitu. 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 Betul gak kontraknya. Reaksinya seperti itu makanya gak... Loh gak bisa liat ini dong, Servi tiketnya nyata dan jelas. Iya, tapi emang anak ibu gak bisa masuk ke timnya. Alasannya apa? Saya pengen tau, saya pengen tau. Komandan saya yang memilihnya. Mana komandannya mana? Kita gak usah ikutan yuk, yuk kita keluar aja yuk. Apa? Mana? Ada lagi di ruang interogasi. Masuk, masuk deh. Nah, komandannya. Oh, komandan? Komandan. Oh ini komandannya ganteng ya. Ini apa kabar? Oh, Bapak. Kaget. Dibawa masuk, digodain. Beneran dilempar. Untung ada kacang. Gue kaget beneran loh. Iya, 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 iya. Gua ada apa Bu? Komandan dia akan hidup protes, komandan. Katanya kenapa anak-anak, ini anak sama kakakinya. Sini sayang, sayang anakku sini, sini. Oh ini anak. Anaknya, ini anaknya yang tadi ikut selama. Merasa gak kemarin? Iya, ini dia iluminasi sama komandan saya. Kenapa? Saya pengen tau kenapa. Lihat dong Servi tiketnya nyata dan jelas. Ya, saya tau dia dari kecil itu dia udah jago main bola. Tau banget orang dari perut udah nendang-nendang. Wow, gini Mbak, sebenernya gini. Kami eliminasi karena ketika saya perintahkan untuk menendang bola, dia malah menendang kepala anak buah saya. Oh gak mungkin. Ada respect Bu. Karena kepala anak buah saya kan botak. Ya bener. Sakanya bola. Sakanya bola gitu. Anaknya hanya salah paham aja. Mas, enggak. Enggak, enggak pengen tau kenapa alasannya apa. Secara penampilan kan sebenernya sudah sangat profesional. Baik-baik Mbak, kalau gitu. Ada seleksi ya Bu? Iya Bu, ada seleksi. Kan senanya-nya kesana. Oh iya, iya. Ma diep aja. Mesti tolong siapkan ruangan Mesti, supaya Mbaknya kita bisa aja ngobrol dengan santai. Gimana kalau kita langsung aja ke ruang karaoke? Oke. Bagus. Harun, namanya Harun. Harun. Action. Harun sini. Gak usah munduk-munduk begitu. Tahu gak kamu salahnya apa? Enggak. Dengar kata ibu kamu. Hei. 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 Ini ibu ini protes abis-abisan. Jadi gimana? Jadi gimana? Ini kapten. Karena anaknya gak masuk seleksi. Coach, coach, coach. Coach sekaligus komandan kita. Mbak Wina mungkin biar tenang lihat. Ini kita melihat di sini ada kambing. Ikan, ikan. Tapi kita sebutnya ini kambing. Walaupun dia ikan tapi dia gak akan marah kalau kita sebut dia kambing. Iya betul. Apa namanya diajak healing. Iya healing. Kita tenang kan tuh lihat. Ngobrol, ngumpul. Ngobrol dan ngumpul. Mereka juga lagi komplain nih pasti. Kok kok gak dikasih-kasih makan. Lihat makanannya itu adalah. Mereka ini kebetulan lagi puasa mutih. Oh. Gitu. Baiklah. Mbak Komandan. Oke iya. Mbak Komandan ini bukannya puasa mutih. Bukannya artis yang dari dulu main warkop. Saya juga familiar dengan wajah yang tadi saya inget-inget. Saya pernah nonton. Hei, Sti. Istrinya Edo kan? Iya. Hei lengkap amat lu. Ini. Ini. Oh iya bener. Ini si tante favorit aku dari aku kecil. Masa coba lihat. Iya. Boong. Kamu bohong. Boong. Kemarin ketemu di luar diam-diam aja. Tau. Tante favorit dari kecil. Eh lu nonton biasa kepanjang umur 70. Tau amat. Ini benerlah nih. Aku punya foto-foto mudanya. Maaf ya, sampai aku jelek. Tuh. Ya ampun Mbak Wina. Tuh. Si tante bule ini aku manggilnya. Iya. Tante kan bule banget. Ya ampun. Terus-terus jadi gimana sekarang maunya gimana coach? Enggak bener-bener. Karena emang temen-temen kita ini kan seneng banget sama Warkop nih Mbak Rowena. Boleh minta fotonya Om Indro gak? Foto bareng. Foto bareng. Foto bareng. Yang ada banget. Kalau foto Om Indro jangan minta sama beliau di Google banyak. Wah bener. Itu betul. Mari ketemu kagak minta foto. Berapa kali. Tapi beliau. Mas Indro? Iya. Iya. Wuuuh. Oke liat deh. Beliau tetep cantik ya. Cantik banget. Makasih. Awet muda ya. Pokoknya. Gimana sih Mbak Wina resepnya sampai kayak gini Mbak Wina? Gini deh kalau untuk urusan itu semuanya masing-masing itu harus dari sini. Satu. Kalau semua punya masalah, semua punya masalah. Dan yang paling utama kalau punya full lus perawatan lah. Botox lah. Apalah. Gak usah muna lah hari gini. Gak usah pake botox. Tuh, tuh, tuh. Tante ini marah-marah banget. Tau. Gue gak ngapa-ngapain. Gata-ngasain dari tadi nih. Botox. 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 Maaf nih. Gue gak ngerti. Kalau botox itu berarti dia diisi petecina sama kelab. Makan. Makan. Makan botox. Itu botox. Itu bener, itu bener. Itu kalau tanam benang nih. Maaf. Pas giliran mau ngejahit diambil lagi apa gimana? Enggak. Dia udah lagi, dia langsung jadi daging. Dia langsung jadi daging. Dia langsung jadi daging. Lalu ini masih hafal gak lagu-lagu warkop? Sedikit sih. Tapi lebih hafal dia. Saya lebih hafalnya yang malah. Mungkinkah iya. Thank you Mbak Wina, thank you. Berarti Mbak Wina udah santai, udah happy. Berarti anaknya gak apa-apa ya gak kepilih ya. Sakit dikat mah udah. Bukan gak kepilih Mbak Wina. Kita memberikan dia latihan lagi yang lebih intens supaya. Kasih kesempatan dong. Pasti. Kalau gak dikasih kesempatan, dia gak akan dapet. Iya, iya. Jangan apa-apa langsung diiniin. Semua orang tuh punya hak untuk mendapatkan kesempatan. Betul sekali. Ya, bukan apa-apa Bu. Karena tidak memenuhi syarat. Kemarin saya pikir, kami berpikir anak ibu tuh larinya kurang kenceng. Keluarga kita aduh sama bebek Matic, masih kencengkan bebek Matic. Lupa. Eh anak tanya satu sepak bola. Bukan untuk lari. Amin udah 70 juga cepet. Amin udah 70. Amin lu aduh sama bebek Matic. Aminnya juga Tess. Yang aduhnya sama orang. Sekarang katanya lebih seneng main di film horror ya. Kebetulan dapet tawarannya tuh memang beberapa judul itu horror. Jadi mana yang lebih enak? Main film? Main webseries? Main sinetron? Atau main bola? Main bola. Film, webseries. Enak. Lagi enak di situ. Lagi enak main film sama webseries? Oke. Waktunya mungkin lebih cepet ya. Iya. Lebih cepet. Dan kalau film kan memang treatmentnya beda gitu. Anak-anaknya memang lebih main bola banget? Anak-anak saya? Yang asli apa yang ini? Sabar, iya Tuhan. Kanya-kanya yang bener dong. Jangan bikin aku bingung. Dua-dua. Tiga. Gili-gili. Eh, eh. Healing. Ikan mulu yang jadi. Biar healing. Biar healing. Bagusin. Dia kan ngerti bajanya cuma ikan doang. Mbak Wina, Mbak Wina kan udah senior di film. Lihat deh. Wendy ini cocoknya kalau di film main peran apa nih? Yang tertindas. Coba kamu kalau... Karena saya suka yang kayak gini-gini saya tindas. Kita tes. Express. Tindas gak ceria. Setan. Mbak Wina ketika memarahi. Ini ceritanya adalah driver Mbak Wina. Yang tidak sengaja menabrakan mobil Mbak Wina ke kereta api. Tidak berarti dia mati dong. Mati api. Mati api ya. Pokoknya emosi lah gitu ya. Siap. Menanya di director ya? Aku udah di director. Kameri. Kamera. Kan ada di kiri. Ada di kiri dia. Kameri. Action. Nama kamu Harun Al Rashid. Allah. Harun Al Rashid. Harun Al Rashid Mukadimah namanya. Mukadimah nak. Mukadimah nak. Mukadimah nak. Mukadimah pembukaan soalnya anak pertama. Iya betul. Harun namanya Harun. Action. Harun sini. Gak usah munduk-munduk begitu. Tau gak kamu salahnya apa? Dengar kata ibu kamu. Hei. 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 Masa darah. 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 Masa lagi deh. Masa lagi deh. Masa lagi. Audio standby. Standby. Speed. Kamera standby. By. Catering standby. Gak usah. Gak usah. Gak usah. And. Action. Mukadimah. Mukadimah di mana? Itu siapa di belakang. Ini kameramah. 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 Standby. Rolling and. Action. Lihat deh. Tuh. Mau dimarahkan sama si ibunya tuh. Eh muka dimana? Sini. Muka dimah bu. Muka lu dimana? Masih punya muka. Masih bu setengah. Jangan jawab. Denger yang kata malu. Serah darah. Bagus serah darah. Kameramah itu emosian kan? Tadi serah darah. Emang gitu kan ya serah darah. Bener ya? Ya bener, bener. Serah darah ikut sekutannya. Kenapa nepokin acting sedih? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Anaknya di sesi yang berikutnya kami akan ikut sertakan. Jadi dalam waktu tiga bulan ini kami akan latih dulu. Serius? Beneran? Beneran ya bu. Bu senengnya? Makasih ya. Sama sama. Wendy bisa tolong panggil Pak Mursit. Siapa pak? Tukang jari tangan kita. Buat apa? Bolong.